Kondisi terkini cedera dua pemain PSIS Semarang Eka Febri dan Wahyu Pras, siap lawan Bayangkara FC? Komentar Kapten PSIS Jelang Laga vs Bayangkara FC Kondisi terkini dua pilar PSIS Semarang back tengah Wahyu Prasetyo dan gelandang bertahan Eka Febri Yogi Setiawan sudah mengalami perkembangan. Kedua pemain tersebut terlihat hadir dalam sesi latihan tim di Stadion Citarum Semarang, Jumat, tanggal 30 September 2022. Kondisi saya sekarang alhamdulillah terus membaik walaupun belum 100%, memang perlu pengembalian fisik dan pemulihan kondisi badan, kata Wahyu Prasetyo saat ditemui usai latihan di Stadion Citarum Semarang, Jumat, tanggal 30 September 2022. Dengan demikian Hulk dipastikan masih absen dalam Laga vs Bayangkara FC di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Sementara itu, Eka Febri menyebut kondisinya juga semakin membaik saat ini, yang masih jadi kendala yakni menghilangkan trauma. Traumanya cukup berpengaruh, karena terjadinya tidak cuma sekali, kemarin sudah enakan, kambuh lagi sampai yang ketiga kalinya, cedera kambuhan saat melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kondisi saya alhamdulillah sudah mendingan, tinggal kondisioning saja, mudah-mudahan bisa segera sembuh total, tandas Eka. Sementara, Kapten tim PSIS Semarang, Frendi Saputra optimis timnya mampu mengalahkan Bayangkara FC. Kita akan bermain fight dan kerja keras, selama ini yang jadi kendala seperti masalah fisik mudah-mudahan besok di pertandingan tidak ada kendala lagi tentang itu. Lini pertahanan juga jadi evaluasi kami, yang jelas, clean sheet atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana kami bisa memenangkan pertandingan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!